Intro Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Hari ini Sabtu 3 September 2022 Saya Romo Siga dari Parogi Santo Stefanus, Surabaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Gereja merayakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja Dalam kehidupan Gregorius terjadi pergumulan Pribadinya tertarik kepada hidup kontemplasi Tetapi gereja memerlukan pembaruan penataan kembali Sebagai wali kota Roma, Gregorius tahu mengatur masyarakat Tetapi ia kemudian mencari keheningan biara Keheningan itu tak lama dinikmatinya Oleh Sri Paus, ia diutus melawat ke Konstantinopel Dan beberapa tahun kemudian, Gregorius terpilih sebagai Paus Liturgi Liturgi disehatkannya Lagu-lagu Gregorian dihidupkannya kembali Semangat misi dikobarkannya terutama ke Inggris Tetapi dalam tulisan-tulisannya Ia tetap kontemplatif Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat Mia Kulpa Mia Kulpa Mia Maksima Kulpa Marilah kita berdoa Allah Bapak yang maharahim Dengan penuh belas kasih kau jaga umatmu Dan kau bimbing dalam kasih sayangmu Buatlah para pemimpin umatmu bersemangat dan bijaksana Berkat doa Paus Gregorius Agung Semoga kemajuan umatmu selalu mengembirakan para gembalanya Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa Bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Lukas 6 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 5 Pada suatu hari Sabat Ketika Yesus berjalan di ladang gandum Murid-muridnya memetik bulir gandum Dan memakannya Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya Tetapi beberapa orang Farisi berkata Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat Lalu Yesus menjawab mereka Tidakkah kamu baca Apa yang dilakukan oleh Daud Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Dan mengambil roti sajian Lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya Padahal roti itu tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam Kata Yesus lagi kepada mereka Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman Seringkali kita jatuh pada peraturan, hukum, dan tradisi Namun persoalannya adalah Kita menjauh dari hubungan dengan Allah Pada hari ini kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus lah yang menjadi pusat kehidupan kita Ia hadir untuk memberikan keselamatan Ia hadir untuk memberikan penebusan Yesus di atas segala-galanya Ia adalah pribadi Yang senantiasa menjadi sumber kekuatan kehidupan kita Pada hari ini kita diteguhkan Yesus anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat Bersama dengan Tuhan Yesus Kita merasakan penghiburan Bersama dengan Tuhan Yesus Kita mengalami kedalaman hidup Secara rohani Maka Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Memang hidup harus ditata Memang hidup harus memiliki daya guna Yaitu kedalaman mengasih Allah Dan kedalaman untuk menghormati sesama Maka supaya hidup kita Sungguh beraturan dan tidak berantakan Pusat hidup kita adalah Yesus Dialah anak manusia Tuhan atas hari Sabat Marilah kita berdoa Allah Bapak kami yang maharahim Kami telah diajar oleh Sabda Kristus Guru kami Dan disegarkan oleh Kurban Kristus Santapan kami Semoga dengan bantuan Santo Gregorius Sabdamu kami wartakan Kurnia cinta kasihmu kami sebarluaskan Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang maha kuasa Memberkati saudara sekalian Bapak dan putra dan roh kudus Amin Sudara-sudariku yang terkasih Pergilah Ibadat Sabda sudah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih Terima kasih